Halo teman-teman, balik lagi sama saya Billy, seperti biasa di channel CKMobilindo Seperti biasa juga, kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom kita Nah, momennya masih menjelang lebaran nih teman-teman, monggo silahkan Langsung aja datang ke showroom kita, lihat-lihat kira-kira mana yang cocok buat dibawa ke lebaran Nah, sebelum lanjut ke unitnya, apa yang saya tawarkan, jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita So, itu aja, langsung aja kita ke mobilnya, let's go Nah, ini dia teman-teman, unitnya warna merah Kita kali ini menawarkan satu buah unit mobil Honda Brio Satya tipe ACVT tahun 2016 Nah, Honda Brio ini kita buka dengan harga cash 135, masih bisa nego Silahkan dicek aja, dulu unitnya sepuasnya, kira-kira udah oke, cocok Baru kita bisa deal-dealan harga Untuk harga kreditnya di 125 juta, sudah net ya teman-teman ya Dan pastinya proses kredit mudah dan cepat, kita bantu Terus, untuk pajaknya sendiri Dia masih lumayan ya teman-teman, bulan 10 tahun ini, masih lumayan panjang Setengah tahun Nah, kalau teman-teman ada yang mau perpanjangan atau balik nama, kita bantu juga Pokoknya semuanya serba mudah Terus, untuk kondisinya, langsung aja Dari depan, dari cup mesin Cup mesin, pastinya catnya masih orisinil dan mulus pastinya Headlampnya masih jernih Grill-grillannya segala macem Dan ini masih full orisinil ya teman-teman ya Belum ada modif-modifan segala macem Sudah ada fog lamp juga Dan di bagian bumper, pasti ya teman-teman ya Pasti ada sped-sped wajar pemakaian Tapi sudah kita rapihkan semuanya Jadi pokoknya tinggal pakai aja lah teman-teman Terus, langsung ke sampingnya nih Ke sampingnya Dari ban Ban masih tebal Dan ini juga ban masih bawaan tahun 2016 Kayaknya kilometernya masih rendah Ntar kita cek aja di dalam Terus, velgnya juga masih ori bawaan Kita ke cat-catannya Untuk bagian samping Masih orisinil Nah, ini nih, masih ada lecet nih teman-teman Nggak kita repan untuk menjaga Keaslian catnya Terus, sudah ada talang air juga Ya, itu aja untuk bagian sampingnya Masih mulus, masih oke Ke belakangnya langsung nih Nah, di belakang ini Kita bisa menemukan spoiler Sudah ada spoilernya dia Spoiler dengan lampu stop Terus, ada wipernya juga Dengan emblem-emblemnya yang masih lengkap Nah, ini lambang Garuda LC-GC Brio Satya Tipe E Terus Nah, ini sudah ada kamera mundur nih teman-teman Sudah ada kamera mundur Nah, untuk kondisinya Masih Bersih ya teman-teman Masih oke banget Mulus dan biasa Pastinya bumper ada Spad-spad wajar pemakaian Tapi sudah Kita rapihkan Pokoknya tinggal pakai aja Nah, itu aja untuk bagian belakangnya Langsung kita ke Interior nih Let's go Nah, sekarang kita masuk ke bagian Pengambudinya nih Teman-teman Nah, seperti ini Kondisi dari Unit yang kali ini kita tawarkan Masih full original lah teman-teman ya Dari door trim dulu nih Door trim ini masih full original Dengan power window Electric mirror Yang belum retract kayaknya ya Belum retract Terus, disini ada speaker nih Speaker, cup holder Ini Pocket Buat nyimpan receh Atau buka pintu ya Gagang buat buka pintu Nah, ini door trim masih full original Ke Langsung ke Ini nih Steer-nya Steer-nya juga masih oke banget Dengan Disini ada Steering switch-nya nih teman-teman Untuk head unit Itu aja Terus Dashboard Dashboard bersih Sudah kita pole Semuanya sudah kita bersihin Kita rapihin Nah, ini head unitnya sudah ganti Sudah ada TV dan kamera mundur ya teman-teman ya Untuk AC-nya model digital Terus, nah kalau kita mau melihat kelengkapan Buku-bukunya nih disini Nah, ini masih ada nih Buku service Dan buku manualnya disini masih lengkap ya teman-teman ya Masih lengkap Terus, untuk jok Joknya masih original Belum di cover Kalau teman-teman ada yang berminat Silahkan lang Cover aja Nanti sesuai selera ya teman-teman ya Terus, kita nyalain dulu nih Untuk cek kilometer Karena tadi bahannya masih bawaan 2016 Harusnya masih rendah sih kilometernya Nah, ini dia teman-teman Kilometernya di 33.000 Sekian Masih rendah banget Coba sekarang kita nyalain deh Nah, ini dia teman-teman Head unitnya sudah diganti ya Full touchscreen, ada TV-nya juga Ini oke banget nih Nilai plusnya nih Kalau ganti lumayan ya teman-teman Terus, untuk AC-nya nih Coba AC-nya kita nyalain Nah, langsung dembak Dingin Memang unit-unit yang kita tawarkan Pasti AC-nya selalu dingin ya teman-teman ya Nah, itu aja Untuk Bagian depannya Udah kita bahas semua Untuk kondisinya Kalau ada yang kurang jelas Teman-teman langsung aja lah Datang ke showroom Kita Cek sendiri Kita ke Baris kedua ya Langsung Let's go Nah, kita udah masuk ke baris keduanya nih Ya Seperti yang teman-teman tau ya Seperti ini Baris kedua dari Brio Dari door trim Masih full original Semuanya Segala macem Ada pocket Ada speaker Tapi gak ada cup holder-nya teman-teman ya Terus Nah, ini nih Ini untuk Apa sih Power window-nya Power window lucu nih Kayak gini Ini untuk door trimnya Masih full original Terus ini ada kantong Doraemon juga Terus Belum di cover ya teman-teman ya Sekali lagi Sekali lagi kalau teman-teman ada yang berminat Di cover aja Sesuai selera Ya, ini bersih ya teman-teman Ini udah kita poles Safety belt-nya segala macem Safety belt-nya segala macem lengkap Plafon pastinya masih mulus banget Masih oke Kilometernya juga masih rendah ya teman-teman ya Ini emang salah satu unit yang istimewa dengan kilometer rendah 33.000 tahun 2016 Biasanya kalau kilometer yang rendah itu yang istimewa cepat ya teman-teman ya Makanya sebelum keduluan Langsung aja Datang ke salon kita atau nanti hubungi saya By whatsapp atau telpon Nanti nomornya ada di deskripsi Itu aja untuk baris keduanya Langsung kita ke bagasi Let's go Nah, kita sekarang ke bagian bagasinya nih teman-teman Kita cek bersama-sama Nah, bisa teman-teman lihat sendiri Dari hidroliknya aja masih nge-pair banget Nah, seperti ini Seperti yang teman-teman tahu Kapasitas dari bagasi Honda Brio Cukup ya teman-teman ya Cukup untuk dua buah koper gede mungkin Terus kita langsung aja nih Ke kelengkapannya Nih, segitiga ada Terus Nah, ini Disini ada ban serep dan kunci-kunci masih lengkap ya teman-teman ya Dan ban serepnya juga belum pernah turun Karena dari ban-bannya aja masih ori bawah nih teman-teman ya 2016 Ya, itu aja untuk bagian bagasinya Nah Kita pastikan pokoknya unit-unit yang kita tawarkan itu bebas banjir dan bebas tabrakan Kita ke mesin aja langsung lah Let's go Oh iya teman-teman, satu lagi nih Karena ini full kaca Nah, bisa teman-teman bisa pelan-pelan aja Kayak gini Nah, itu udah kunci ya teman-teman ya Ayo, langsung ke mesin Nah, sekarang kita ke bagian terakhir nih teman-teman Biasa kita cek bareng-bareng mesinnya Nah, ini ya teman-teman untuk kondisi bagian mesinnya Sudah kita poles, sudah kita cek semuanya Aki, air radiator dan segala macem dan kita pastikan tidak ada kebocoran Karena di kita juga inspeksinya melalui otospektor ya teman-teman ya Kalau teman-teman tahu apa itu otospektor atau yang belum tahu silahkan googling aja Nah, ini ya teman-teman untuk bagian mesinnya Masih kinclong banget Dan kalau emang teman-teman masih ragu, khawatir Ada yang punya rekanan bengkel, silahkan dibawa aja Atau mau langsung dibawa ke Honda-nya, kita persilahkan Tapi, biayanya ditanggung teman-teman ya Nah, itu aja untuk unit yang kali ini aku tawarkan Sudah kita bahas semuanya Dari eksterior, interior, bagasi sampai ke mesin-mesinnya Kalau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bisa datang ke sarung kita Di Jalan Kaliurang, kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta Atau bisa hubungi saya dulu, bilik nomornya ada di link di deskripsi So, itu aja video kali ini Unit yang aku tawarkan Honda Brio Satya tipe A CVT Matic tahun 2016 Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar Mobil-mobil ter-update yang akan datang ke sarung kita nantinya So, selamat libur panjang, selamat lebaran bagi yang merayakan See you on the next video bersama saya, Billy Di channel CK Mobilindo Bye-bye Bye-bye Terima kasih.